Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan like ya. Terima kasih. Paling nggak nanti setelah refreshing, kita balik lagi ke Mobile Legends, maka akan semangat lagi, oke? Nah, kali ini desa main game lain namanya adalah Board World Adventure. Ya, di sini kalian akan bermain sebagai... Karakternya bisa milih ya, nih kalian bisa lihat di layar ini ada... Apa ada Buffalo? Buffalo itu kerbau ya, anggap aja sapi. Ya, kemudian ada Lizard, ada Kadal ya. Oke, kemudian ada anjing ya, ada Dog. Terus, ada Kucing. Oke, kita main yang mana ya? Karakternya lucu ya. Kita coba kalau Lizard kayak apa sih bentuknya? Coba. Oh, warnanya kayak gini. Oke, oke ini kalau ini kayak Kadal beneran ya. Ini kayak Oscar, Oscar, Madagascar. Oke, wah warnanya isu-isu semua sih. Nggak ada yang warna yang lain, yang merah. Oke, warnanya... Oh ya, hijau lagi. Oke, dominasi warna hijau. Coba kalau Buffalo ya, kalau kerbau kayak apa warnanya? Buah abu, coklat, oke. Wadah merah. Buah abu, oke. Oke. Oh, kebanyakan coklat gini ya. Oke, coba kalau yang lain. Anjing. Anjing merah. Ya, mirip-mirip semua ya. Nggak jauh-jauh beda gitu loh. Nggak ada yang warna biru atau apa. Ada yang warna biru nggak sih? Kita coba kalau kita kucing. Kucing, oke, coklat. Oke, oh ada birunya ya. Ternyata di kucing ada yang biru. Oke, kayak gini. Oh, ada hijau juga. Lucu ini. Tapi nggak ada kucing merah ya. Oke, kita coba apa ya. Ya, yaudah lah. Kita pakai kucing aja ya. Kucing oran. Ada kayak ini ya. Mana? Ini apa ini? Yang agak merah? Atau yang lebih terang? Oke, yang lebih terang aja ya. Kita pakai kucing oran yang agak terang ini. Matanya kayak apa? Uh, matanya mata ngantuk. Uh. Matanya gede banget. Ini matanya gimana? Oh, ini serem ini. Serius ini. Oh, ini. Wow. Oke. Lel. Senang sendiri loh ngeliatnya. Belum main udah happy banget. Oke, ya ini. Lel. Matanya gini. Baru nangis, pak. Dah. Ini cocok banget buat anjing kayaknya. Oh, iya betul. Oh, ada matanya sedih. Oh, lel. Mata ngantuk. Apa ya? Kita pasang yang galak aja ya. Galak mana yang galak? Ini? Atau ini? Nah, ini aja nih. Kayaknya serem nih. Serem. Seserem apapun tetap aja lucu. Oke, ini bajunya. Bajunya. Ini gak pakai baju ya? Ini cuma celana sama scarf ya. Oke. Ini bajunya gini. Yang petualang mana? Yang ini. Oke. Oke, siap. Finish. Let's go. Wow. Kamu mau mengambil nafas. Oke. Pagi yang indah. Ya. Di dunia botwool. Dan hari ini adalah hari yang besar ya. Perlu desa translate-in? Ya. Buat kalian yang belum tahu. Karena ini memang gamenya gak ada bahasa Indonesia-nya ya. Udah desa cari gak ada bahasa Indonesia-nya. Adanya bahasa Perancis, Spanyol, Cina, dan semacamnya. Desa gak ngerti. Ya udah pakai bahasa Inggris aja kita ya. Dan hari ini aku akan dapat botku sendiri dan menjadi bot master terbaik ya. Sedunia. Dan aku harus ini ketemu sama bapakku dulu ya. Bapak, bapak. Ya. Oke. Kita mainnya pakai mana ini? Pakai joystick ini. Bisa klik ya kita ya. Arahnya kemana. Bisa klik. Oke. Bisa kita arahin juga ini. Oh ini ada. Oh ini mungkin bapaknya ya. Ting. Oh selamat ulang tahun. Oh jadi dia ulang tahun gitu ya. Oke. Ibumu dan aku berkata kalau kamu boleh dapat bot ya. Karena kamu udah cukup usia. Dan kamu dirasa cukup untuk bertanggung jawab. Karena udah usianya ya. Oh oke. Kita milih yang mana nih? Kita milih yang mana? Ada Chaser. Chaser ini pengejar ya. Oke. Powernya 4. Defense 2. Speed 3. Ini dia mobilitynya pergerakannya kencang ya. Dan damagenya gede ya. Oke. Oke ini yang serang jarak dekat. Coba kalau tank. Tank kayak apa? Oke. Defensenya 4 ya. Oke. Oke. Oke kalau tanknya. Kita udah tau lah ya fungsinya tank. Buat di depan. Buat menerima damage dari musuh-musuhnya. Oke kalau evader apa? Evader. Oke. Powernya gede banget nih 5 nih. Ini tadi berapa Chaser? 4. Tank berapa? 3. Evader 5 ya. Tapi defense sama speednya cuma 2. Dan katanya evader ini cocok buat ngindarin melee ya. Jadi kalau ini tadi melee. Ini buat ngejar ya. Chaser ini ngejar gerakannya kencang. Ya ibaratnya kayak assassin mungkin ya. Factor assassin gitu. Kalau ini tank kita tau tank kayak apa. Terus evader ini mungkin ya. Mungkin kalau dia. Oh a range boat ya. Dia serangannya range. Berarti dia kayak MM mungkin ya. Karena damagenya gede. Oke kita pilih ini aja ya. Kita pilih yang damagenya paling gede. Bentuknya kodok. Oke ya. Langsung aja ya. Oh dapet ini. Dapet boat pack unlock. Ada missile, shield, dan frost missile. Ini fungsinya buat apa ya? Kita coba jalan-jalan dulu deh. Oke. Mana? Ini kemana? Ini kemana? Oh ini dermaga. Oke. Oh itu kayak ada musuh tuh. Seperti kita harus... Hei! Kaget. Oke. Dan... Oh ini harus drag ya. Drag. Oke. Oh ini ada areanya. Jadi sebelum mulai kita nantukkan. Kita kira areanya di mana. Oke. Karena kita range dan musuhnya 2. Maka kita pilih range yang... Jangan di tengah-tengah gini ya. Disini aja deh. Oke. Oh serangannya otomatis ya. Serangannya otomatis. Oke. Hajar. Wih. Bikin slow ternyata. Oh yang kalian lihat di kanan bawah itu energi ya. Jadi energi akan terkumpul. Kalau sudah terkumpul. Kalian bisa pakai skill-nya ya. Ternyata tadi misil tadi skill-nya. Misil atau shield. Eh misil aja deh. Eh eh eh. Ngarahnya kemana? Lah salah. Aduh. Wih. Wih. Bisa lompat. Oke. Lah mati duluan. Oke. Oh ada experience ya. Berarti bisa naik level ini ya. Oke. Jadi dia mainnya otomatis. Yang gak kita kendaliin. Tapi kita bisa tentukan. Dimana dia. Eh spawnnya ya. Munculnya dimana. Oke. Kita dapet tank ini. Defensi 4. Power 2. Speed 2. Oke. Lumayan. Oh suruh ketemu ibunya sekarang. Kok ada musuh lagi. Lalu hajar lah. Hajar. Wild boat. Oke. Oh kalian lihat ya. Di icon. Di atas boatnya itu ada. Eh. Pukulan ya. Ada tinju. Tinju kemungkinan fighter. Terus kemudian ada yang kayak target. Itu kemungkinan assassin. Atau. Ibaratnya serangan jarak jauh lah ya. Maka kita. Strateginya adalah. Ini langsung kumpulin ke tengah aja. Untuk tanknya. Kita ngabisin dari. Gini tuh. Lanjut. Serang. Tuh. Oh langsung hindar. Oh bener. Berarti dia jarak jauh ya. Oke. Ini kita kasih. Street aja. Lucu juga ya ternyata ya gamenya ya. Dor. Oh kelempar ternyata. Oh gitu. Jadi buat ngumpulin ini juga ya. Dor. Buat ngumpulin atau. Buat formasi musuhnya kacau. Misalnya tuh. Oke. Suruh ngomong. Eh. Coba apa nih? Oh. Oh. Oh dapet boat frame. Dapet boat frame. Ini. Oh. Rollnya chaser ya. Jadi dia. Ngejar. Mungkin tipikal assassin gitu. Oke. Kita kemana ini. Oh ini ada yang berkilau-kilau apa nih. Kita ternyata. Oh ternyata bener. Kayak game-game RPG lainnya ya. Kalau ada yang berkilau-kilau gini ya. Biasanya ada itemnya. Oh ini ada lagi. Ini ada lagi. Oke. Lucu ya. Grafiknya lucu ya. Gambarnya lucu ini. Kartun-kartun gitu. Oke. Ini pesibunya. Oke. Oh. Suruh ngumpulin scrap ya. Suruh ngumpulin perkakas. Atau spare part lah. Gitu. Oh ternyata bisa bikinnya disini. Ya 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 ya. Oke. Oh gold kita 156. Oke kita buat aja ya 15. Cuma ini. Oke chaser. Jadi kita. Oh ada berapa lagi nih. Yankee. Ini brawler. Oh brawler. Ini apalagi. Splasher. Apalagi nih. Oh splasher juga. Ini evader. Oke. Yang ini sniper. Oh tadi tuh sniper ternyata. Ya yang kita lawan barusan tuh sniper. Oke. Oke. Langsung aja boss. Kita langsung ke world. World wide. Oke. Apa itu? You repair canister will heal your boots. So berarti. Dengan ada repair canister ini. Kita bisa auto repair ya. Jadi. Kalau pas. Gelut tadi ya. Pas bertarung tadi kan. Si HPnya berkurang ya. Pada rusak. Ini bisa auto repair pakai ini. Oke. Oh. Ini ada. Ada dua nih. Biru sama merah. Bedanya apa ya. Oke. Kita kumpulin dulu. Junknya. Ayo ada. Lelah dapat. Oke. Wild bot. Itu ada apa aja. Ada. Brawler. Terus yang ledakan tuh apa ya. Oke. Yang jelas ini kita kebingi. Tanknya di tengah. Oke. Splashornya. Ini kemungkinan jarak jauh ya. Yang satunya brawler nih. Jadi kita dikira dengan splashor kita. Kemudian range kita ada di belakang sini. Eh jangan sini. Nah. Kita ngejar yang satunya. Oke. Langsung hajar. Oke. Mantap. Sudah kok ngejar tanknya malahan. Chaser kita. Oke ngejar yang itu dong. Oke. Kita lesakan mereka. Boom. Mantap ya. Oke. Oke. Oke dapat malam nih. Lobby bot frame. Ini splashor. Oke. Ini splashor ya. Oh. Langsung ketemu lagi. Oke. Ini snipernya kita kirim aja satunya. Pengen sini. Ya. Karena ini gak susah. Kita taruh sini saja. Oke. Hajar. Oke. Oke. Chancer. Mantap. Ya. Jadi. Danes dealer kita sekarang. Ada di chasernya ya. Oke. Mantap. Mana nih. Oke. Mana nih. Oh ini ada barang yang bekas. Kita kumpulin. Oh apa lagi nih. Yankee bot frame. Brawler ya. Oke. Brawler. Ini ada musuhnya lagi. Oke. Jangan lakukan ketahuan. Jangan lakukan ketahuan. Suruh balik ke ibunya. Amoh-amoh. Kita kumpulin dulu semua yang baru balik. Ah. Kita dikejar. Kita dikejar. Lah. Oke. Ini tanknya. Ini ada splashor. Kemudian di atas ada sniper. Oke. Ini seperti biasa. Chaser di situ. Ini di sini. Kita. Oke. Ini ya. Ajar plan. Itu bunuh dulu itu. Nah. Mantap. Oh. Ternyata tanknya yang sama ya. Ini jelas. Lah. Kita menghindar dia. Lah. Kita menghindar. Oke. Kita kasih skill. Oh. Mantap. Ini nanti dulu dong. Jangan balik ke ibunya dulu ya. Kita kumpulin scrap-scrap yang ada. Kalau bisa kita lawan semua ya musuh-musuhnya ya. Mana scrap yang lain mana. Itu. Ini. Siapa tau kita kekumpul semua bahan-bahan untuk membuat semua botnya ya. Aduh. Aduh. Oke. Ini. Kita. Aduh. Oh. Oh salah. Kirain temen ini. Ternyata ini. Chaser-nya musuh. Agak susah. Oke. Ini di sini. Ini kita bikin. Aduh. 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 Mantap. Sakit banget. Chaser kita. Kita tau ngebunnya apa. Oh. Gitu. Oke. Wop. Level up. Mantap. Oke. Ini ya ratingnya evader kita yang kodong ini rare ya dia ya. Oke. Bisa naikin dua. Yang mana ini. Poison tank damage increase. Oh. Dia kan ada. Anu ya. Serangan racun ya. Coba kita lihat ability-nya. Oh. Gak bisa. Gak bisa. Atau ini. Akan mendamage. Musuh yang mendekat ya. Jadi. Musuh yang. Penyerang musuh yang mendekat. Maka dia akan menerima damage secara kecil. Mungkin desa lebih fokus ke ini ya. Poisonnya ya. Upgrade. Lah. Gak bisa yang lain. Yaudah. Nanti lagilah. Oke. Oke. Ini. Oh. Gak ada musuh. Eh. Dibuat tadi. Gak kita ambil kok ya. Oke. Semakin rame. Oh. Longshot. Oh. Dia. Bisa mendamage dari jauh. Tidak punya banyak armor. Tapi. Dia bisa elektro cut. Ya. Bisa nyetrom. Musuh yang di sekitarnya. Jadi kita. Mungkin lawannya bukan chaser ya. Mungkin kita pakai evader. Oke. Kita pokok di sini. Oke. Ini di sini. Biar di tengah. Di sini. Oke. Oke. Aman ya. Aman ya. Boom. Oke. Mantap. Bom lagi. Boom. Boom. Oke. Oke. Nah level. Oke. Kita lihat dulu ability-nya. Headbutt. Oke. Damage. Melee ya. Jarak dekat. Energy barrier. Tidak menerima damage selama berapa detik. Oke. Oh. Block domain 100%. Durasi 2,5 detik. Oke. Level up ya. Kita level up. Pilihannya antara health-nya meningkat 20% atau movement speed. Itu mungkin desa lebih fokus ke tank-nya ya. Bukan untuk ngejar-ngejar soalnya. Oke. Lanjut. Ini udah semua ya. Udah semua. Kita balik ya. Kita balik. Udah pulang. Oke. Ketemu ibunya. Oke. Jadi kamu semua. Sebagai boardmaster. Jangan cuma menang. Tapi kamu bertanggung jawab untuk ngumpulin barang-barang. Untuk supply dan membantu yang membutuhkan. Oke. Terima kasih atas sarannya. Atas masukannya. Atas nasihatnya ibu. Oke. Coba kita lihat. Oh. Kita bisa bikin 2 nih. Yankee. Ini brawler. Oke. Dia kemampuannya apa? Punch sama... Oh. Grapple. Oh. Oh. Dia bisa narik musuh di sekitar dan... Di stun. Kalau lobby. Apa dia? Long range AOE. Jadi dia damage-nya area ya. Shark enemies. Oh. Oke. Di hold di satu tempat. Oke. Ini bagus untuk yang kumpul-kumpul ya. Untuk sementara kita pilih yang Yankee dulu. Oke. Oke. Tadi kirain kayak monyet bentuknya. Ternyata beda jauh dari gambarannya desa. Oke. Seperti ini. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita main boat world adventure-nya. Kalau kalian tertarik untuk main lebih lanjut. Kalian bisa komen ya. Kalian seneng atau nggak sih game-game di luar Mobile Legends. Termasuk ini. Game. Ini. Boat world adventure ini ya. Kalian suka nggak? Kalian bisa komen. Dan kalau buat desa sih termasuk lucu ini game-nya. Termasuk seru. Oke. Gitu ya. Sekian dari desa. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Sekian dari desa. Bye-bye. 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 Wah. Garo-garo